Jepang menandatangani kesepakatan pembelian 400 rudal Tomahawk buatan Amerika Serikat pada hari Kamis 18 Januari 2024. Kesepakatan ini sebagai upaya Jepang untuk mempercepat pengerahan rudal jarak jauh. Pengerahan rudal tersebut merupakan bagian dari upayanya membangun kemampuan militer menghadapi peningkatan ancaman dari China. Jepang akan mempercepat pengerahan rudal jelajah jarak jauhnya yang bisa mencapai target di China dan Korea Utara. Saat ini, pemerintahan Perdana Menteri Fumio Kishida sedang memperkuat kekuatan belanja militernya. Jepang juga berjanji untuk melipat gandakan anggarannya mencapai sekitar 10 triliun yen atau sekitar 1,54 kuat triliun rupiah. Pembesaran anggaran yang dilakukan Jepang ini menjadikan Jepang sebagai negara dengan anggaran militer terbesar ketiga di dunia setelah AS dan China. Pada bulan Desember lalu, Menteri Pertahanan Jepang Minoru Kihara mengumumkan sebuah keputusan untuk mempercepat pengerahan rudal Tomahawk tipe 12. Pemerintahan sejumlah rudal tersebut akan dimulai pada tahun pajak yang diawali pada April 2025, setahun lebih cepat dari target sebelumnya. Langga ini adalah hasil dari upaya Jepang menghadapi keamanan kawasan yang paling parah di era pasca perang. Sebelumnya, pada bulan November lalu, Washington menyetujui penjualan senjata senilai dua tipe rudal Tomahawk. Masing-masing 200 unit untuk blok 4 dan blok 5 yang telah ditingkatkan. Sejumlah pejabat mengatakan bahwa rudal-rudal tersebut bisa diluncurkan dari kapal perang dan menerjang target pada jarak 1.600 km jauhnya. Jepang dan Amerika Serikat sepakat untuk mempercepat pengiriman sebagai respons terhadap keamanan kawasan yang semakin memburu. Terima kasih telah menonton!